Saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi Tiga, saya hormati Pak Dr. Yunus Yusain dan Dr. Yeti. Penjelasan yang disampaikan Pak Yunus memberikan sebuah pencerahan yang sangat bagus pagi ini. Siang. Siang ya? Saya merasa pagi nih. Masih lama bukanya berarti. Berarti masih kuat saya nih Pak Ibu Yenti. Baru sahur. Baru sahur katanya. Alhamdulillah berarti berkah ini bahasanya. Penjelasan ini membuat saya semakin yakin bahwa dengan susunan paper yang telah disampaikan juga di hadapan kita ini. Semakin yakin saya bahwa saya melihat Bapak menjelaskan disini tentang rahasia jabatan, bahwa bagaimana tentang kerahasiaan jabatan itu, di mana para pejabat atau pegawai PPATK itu penyidik, penuntut umum, atau siapapun yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang TPPU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan yang ada. Nah, saya melihat beberapa berita-berita sangat menyudutkan sekali sahabat saya Pak Arteria di beberapa media. Padahal menurut saya, apa yang disampaikan Pak Ijin Pak Arteria, padahal apa yang disampaikan Pak Arteria itu hanya membacakan pasal 11 TPPU. Bukan keinginannya Pak Arteria sebenarnya, tetapi keinginannya pasal ini. Beliau berniat baik mungkin untuk mengingatkan saja sesuai yang ada dalam pasal 11 itu, yang ada di depannya Pak Arteria. Jadi saya merasa kasihan juga sebenarnya. Olehnya itu, saya melihat ini yang Bapak sampaikan ini justru ini yang masuk akal. Saya mencoba mengkombin dengan apa yang ada dalam isi pasal 11 itu, inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya Pak Yunus adalah bagaimana batasan-batasan yang mesti bisa dibuka ke publik dan yang mana tidak semestinya dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sewaktu Bapak berada di dalam, sebagai Komisi Nerwati itu, Kepala PPATK Bawati itu, Pak Yunus Ijin, bagaimana Bapak memberikan laporan itu kepada, saya mengatakan onernya lah, adalah Bapak Presiden dengan DPR, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal TPPU, apa namanya, Undang-Undang TPPU ini. Nah, kalau begitu modelnya, kita mencoba untuk mengkombin ini. Caranya Bapak memberikan laporan dengan yang ada sekarang ini, yang mana yang harus diperbaiki. Kita kan berbicara di sini dalam rangka untuk memperbaiki. Dalam rangka melihat yang mana seharusnya, yang mana tidak seharusnya yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama untuk Pak Yunus. Kemudian Ibu Yenti, saya senang sekali mendengarkan tadi itu, ada sebuah penegasan, bahwa kalau mau mengejar TPPU-nya, maka harus jelas hasil dari tindak pidana asal. Namun, apakah ini harus diperbaiki? Di dalam Undang-Undang yang saya baca ini, saya belum melihat secara spesifik di dalam Undang-Undangnya, atau saya belum membacanya saja, di pasal berapa kira-kira, bisa ditegaskan itu, bahwa sebelum sampai di TPPU-nya, maka tindak pidana asal harus lebih dikejar dulu, maksud saya. Apakah bisa dimasukkan di dalam, atau ada rujukannya di dalam Undang-Undang TPPU itu sendiri. Supaya ini menjadi bahan bagi aparat penggah hukum kita nanti, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ini dua hal ini menurut saya menjadi background dalam berpikir saya dari kemarin sebenarnya. Nah, terkait dengan angka 349 menurut Pak Yunus kira-kira, sebagai mantang kepala PPTK. Bagaimana cara menghitungnya, sehingga bisa mencapai 349 kira-kira, meskipun bukan di eranya Bapak ini. Tapi ada bayangan yang bisa kita petik Pak Yunus kira-kira, cara menghitung untuk mendapatkan ini, karena ini angka yang seperti yang disampaikan tadi Ibu Yenti ini, angka yang sangat besar sekali. Satu triliun saja sudah berapa juta? Kalau itu dibawa, seribu miliar. Berarti 349, duitnya orang sopeng dikumpulkan tidak sampai di sini. Tidak sampai Pak Arsul, tidak sampai. Luar biasa. cara... Kalau 349 triliun dibawa ke sebuah gudang, satu sopeng tidak cukup Pak. Nah itu, tidak cukup Pak. Dari es krim, apalagi beli es krim bisa banjir itu. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya ini Pak Yunus, dengan cara yang pernah Bapak lakukan, jangan sampai, benar katanya Pak Tobas tadi, dengan Pak Arsul mengatakan, jangan-jangan ini berhitungnya, kalau 100 miliar lompat satu kali, 50 miliar menjadi 50. Kemudian pindah lagi 100 miliar menjadi 250 miliar. Jangan-jangan seperti itu. Atau seperti apa modelnya? Saya bukan berarti saya tidak mempercayai Pak Arsul, tetapi bagus kalau kalimatnya dari Pak Yunus, kira-kira sebagai mantang kepala PPATK. Ini penting sekali, supaya ada bayangan juga untuk masyarakat. Karena ini disaksikan oleh masyarakat di luar, supaya ada penjaraan. Sehingga kita bisa sama-sama, semakin dewasa bisa melihat undang-undang TPPU kita, semakin dewasa kita melihat tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para aparat kita, dan semakin dewasa kita melihat semua komponen-komponen yang terlibat dalam rangka menerapkan undang-undang ini. Karena undang-undang ini kalau berjalan baik, maka ini bisa membantu perekonomian bangsa dan negara kita. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.